Selamat siang Bu, selamat siang, mari Ibu, langsung silahkan duduk Terima kasih, Ibu terima kasih Perkenalkan nama saya Desyanti, yang disini rumah sakit ini Kita dicapkan identitas Ibu dulu ya Sebutkan nama, RN dan tanggal lahir Ibu Nama saya Yanti, saya 202635, tanggal lahir 12 bulan 6,1980 Oke baik Ibu, sesuai Ibu ya Ada yang bisa saya bantu? Keruan saya, saya datang ke rumah sakit karena mulai terasa natal Terus luka, sulit, menyering dan sembuh Terus diambil darah, ternyata hasil gelapku Gula darah yang tinggi Oke baik Ibu Berdasarkan formulir ini, gula darah Ibu memang di atas normal ya Oleh karena itu, dokter menyarankan Ibu untuk ke konsul ingisi Supaya dibekali untuk pemahaman bagaimana pengaturan makan di rumah seperti apa Sebelumnya itu, kita ukur tinggi badan dan beras badan dulu ya Oke Ibu, berat badan Ibu 61, silakan kesungguh lagi Ibu untuk ke konsul ingi badan Oke rapat ya Ini badan Ibu 155, terima kasih Ibu Bagaimana kebiasaan makan Ibu di rumah? Saya biasanya makan tiga kali sehari Lauknya seadanya satu potong tiap makan Saya kurang suka sama telur, ayam Saya sukanya sama tahu dan tempe setiap makan dua potong Saya suka pepaya, pisang, bakwan, mihun, sama semua jenis sayuran Baik Ibu Penggunaan gula, garam dan minyaknya seperti apa? Saya menyukai snack yang rasanya gurih, asin Saya sudah kurangi manis karena sebelumnya saya sudah kena konsulin misi Terus saya suka sama makanan yang bersantan Oke baik Ibu Aktifitas Ibu di rumah bagaimana Ibu? Saya ibu rumah tangga, kadang ada penitipan anak dari tangga Dengan latar belakang saya jantai dan satu anak laki-laki Oke baik Ibu Kita atur pola makan Ibu ya Sesuai dengan bagaimana pengaturan makan diet yang sebaiknya seperti apa? Berdasarkan antropometri Ibu tadi Berat badan 61, tinggi badan 155 Ibu tergolong status gisinya berat badan lebih, gemuk atau obes Ibu ya Kebutuhan Ibu dengan perhitungan yang tadi Antropometri berat badan Ibu seperti 61 Energinya itu 1500 Proteinnya 56 Lemaknya 41 Dan karbohidratnya 225 Untuk pengaturan makan di rumah pada pasien DM itu prinsipnya 3J Tepat jenis, jumlah dan jadwalnya Berdasarkan kebutuhan Ibu kalori tadi itu Yang saya sudah sebutkan penjabaran makanannya seperti ini Makanan pokoknya itu satu porsi Di sini ada daftar bahan penukar Ibu bisa lihat satu porsi itu untuk kejenis bahan makanan lainnya seperti apa Untuk misalnya mau ganti dengan ubi bisa Tapi mau konsumsi nasi Nasi untuk pagi 100 gram Nasinya untuk sayuran Satu mangkuk dengan lauk hewaninya Lauk nabati atau hewaninya 50 gram Untuk makan siang Nasinya ibu 200 gram Sayuran A Ada sayuran B Nanti di sini ada keterangan sayuran A seperti apa Sayuran B nya apa Ada lauk hewani, ikan Dan lauk nabatinya ada tempe Untuk makan malamnya Untuk makan malamnya Nasinya diganti Dirubah takarannya menjadi 100 gram Dengan komposisi tetap seperti ini Nasinya saja yang dirubah Untuk snacknya Sebaiknya diganti menjadi buah Jam 10 misalnya ada tepaya Jam 16 ada pisang rebus Seperti ini Selanjutnya jangan lupa mengkonsumsi air Minimal gelapan gelas per hari Ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Pak ibu saya paham Dengan apa yang ibu jelaskan Sekarang memberikan contoh Saya akan bisa terapkan Oke baik Untuk penggunaan gula dan garam Sebaiknya dibatasi Usaha ibu untuk mengurangi gula Sudah sangat tepat Usaha yang sangat baik Untuk mengurangi garam dan minyak Sebaiknya dibatasi Untuk menjaga komplikasi ke hipertensi Dan dislepidemia ibu ya Gambuan lemah dalam tubuh Aktifitas fisik Kalau memungkinkan ibu untuk Berolahraga Sempatkanlah Tidak perlu lama-lama cukup 20-30 menit cukup ya 2 kali atau sampai 3 kali per minggu Sudah cukup Tidak perlu yang berat-berat Jalan pagi atau jalan sore Sudah cukup Sudah sangat baik Untuk pengelolaan makan Tidak selamanya Harus direbus-rebus Digoreng boleh sesekali Ditumis boleh Dipanggang Atau Dibening Ditumis Itu boleh Supaya tidak menonton Cara memasaknya Itu boleh Ada yang ingin ditanyakan ibu? Siapa? Oke baik Bisa ibu mengulangi Apa yang saya sudah Sebutkan tadi Jadi untuk prinsip makannya Tepat 3J Tepat jumlah Jenis Dan jadwal makannya Terus Semua makanan boleh Tapi Lihat lagi Takarannya Sesuai Dilihat dari Riset dan bahan makanan penukar Kurangi bahan makanan Makanan dan minuman Yang manis Terus Hindari garam Dan minyak Untuk Mencegah komplikasi Terus Sempatkan diri Untuk berolahraga Oke baik ibu Terima kasih Pada pasien demi itu Kadang dia mengalami Publikemi Atau gula darah Terlalu rendah Kadang pusing Keringat dingin Mau pingsan Itu Ibu segera minum air Eh bapak Minum air yang manis ya Atau air gula Atau sirup ya Supaya gula darah ibu Langsung normal Tapi itu Semoga tidak terjadi Karena pola Semoga pola makanan Makan ibu teratur Ya Kapan ibu akan Kunjungan berikutnya Satu bulan kemudian Oke baik ibu Ini ada leaflet Ada leaflet Untuk sebagai Pedoman di rumah Pengaturan makannya Sampai jumpa Di Satu bulan kemudian Nanti kita lihat Progres apa Yang bisa Dilakukan Untuk meningkatkan Kepatuhan Dalam pengaturan makannya Ibu ya Terima kasih ibu Sehat selalu Dan sukses dalam Jelankan diet Ya ibu ya Terima kasih ibu Terima kasih ibu Terima kasih ibu Sekian video Konseling dari saya Semoga bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Yang menyaksikan Sehat selalu ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa